NETIZEN PLUS 62 MENGAMU CNN INDONESIA DITEMPEKAN RATING JEBLOK MEDIA LAIN MAU IKUT DITULIS OLE MORASI HUDAN Kalo netizen plus 62 sudah mengamuk Jangan harap hidupmu akan tenang Jadi jangan main-main Ini terjadi dalam berbagai hal Entah itu kejahatan seksual Entah itu kekerasan rumah tangga Entah itu kegilaan tak bermoral Termasuk terhadap media-media yang coba-coba Mempermainkan publik dengan judul-judulnya yang kurang ajar Ketika tempo main-main dengan Jokowi Netizen plus 62 bergerak serentak menghantam Bukan karena mereka terlalu mengagungkan Jokowi Melainkan karena menurut mereka perlakuan tempo yang selalu Memojokkan Jokowi tanpa alasan tidak bisa ditolerir Memang netizen plus 62 tidak mampu melaporkan tempe Sebab biasanya tidak ada gunanya Soalnya dewan persnya juga gak berguna Atau paling banter tempo melayangkan hak jawab Kasus selesai Mereka selamat Makanya netizen plus 62 punya cara lain untuk menghajarnya Yaitu menghantam aplikasi tempo di Play Store Untuk Android dan App Store untuk iOS Tempo ditempekan dalam waktu singkat Rating 4 jadi 2 di Play Store Di App Store saya kurang tahu Sampai sekarang masih bertengger di rating 2 Hal yang sama terjadi terhadap CNN Indonesia Rating CNN Indonesia di Play Store pada 17 Maret 2020 Masih berada pada angka 4.1 Hari ini per 18 Maret 2020 Rating CNN Indonesia jeblok sampai 2.2 Menuju titik nadir Apa penyebabnya? Entah karena alasan apa? Alasan clickbait atau bayaran 2M per bulan Yang diisukan di media sosial Kita tidak tahu Hanya CNN Indonesia sendirilah yang tahu CNN Indonesia mempermainkan publik Memocokkan pemerintah Dan terasa berpihak kelompok politik tertentu Dengan segala kelicikannya Mengolah berita demi mengiring opini Menurut pengamatan saya Ada 3 berita peristiwa yang memancing kemarahan netizen plus 62 Pertama Jokowi memuji Anis Dalam berita Jokowi mengapresiasi daerah-daerah Yang mengedukasi masyarakat Berkaitan dengan Corona Daerah-daerah itu adalah DKI Jatim dan Jateng CNN Indonesia kemungkinan Karena keperbihakan terhadap Anis Membuat judul seolah-olah Jokowi hanya mengapresiasi Anis Beritanya benar Tapi memilih judul yang tidak sesuai dengan isi Atau hanya mewakili sebagian saja Entah Seng mengiring opini Demi Anis Entah Demi klikbait Hanya CNN Indonesia lah yang tahu Kedua Antrean panjang itu Kesalahan Jokowi Jadi pada Senin lalu Antrean panjang terjadi Akibat DKI Membatasi rute dan jadwal operasi Transportasi umum Di Jakarta CNN Indonesia memainkan berita ini Seolah-olah yang salah itu adalah Jokowi Padahal dalam beritanya Yang menyatakan hal seperti itu adalah Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan Itu pun tidak dibuktikan dengan kutipan bahwa Yang bersangkutan jelas-jelas Menyatakan seperti itu Tetapi CNN Indonesia membuat judul Seolah-olah Antrean panjang itu disebabkan kebijakan Jokowi Yang sebenarnya Antrean panjang itu disebabkan kebijakan Anis Ada apakah CNN Indonesia dengan Anis? Itu biarlah menjadi urusan mereka Yang jelas menurut saya CNN Indonesia ada kebijakan kepada Anis Netika Tito menyarankan banyak makan tauke untuk tangkal Corona Jadi Tito memang menganjurkan masyarakat Untuk mengkonsumsi makanan bergizi Seperti tauke dan brokoli Tetapi anjuran itu bukan untuk menangkal Corona Melainkan meningkatkan imun tubuh Agar tidak mudah terserang Corona Pemilihan judul berita seperti inilah yang dimaksud dengan klikbait Judul melenceng jauh dari isi berita Yang jadi inti Persoalannya meningkatkan daya tahan tubuh Agar tidak mudah terserang Corona Yang diangkat judul adalah Tauke dapat menangkal Corona Kan bangsa itu namanya Kenapa bisa begitu? Karena Judul seperti itu menarik perhatian pembaca Pembaca akan penasaran kok bisa seorang Tito berkomentar sebodoh itu Atau apa benar Tito mengeluarkan pernyataan sebodoh itu Lalu menuju berita tersebut Dengan begitu CNN Indonesia Mendapat keuntungan dari setiap pembaca Sebab kalau judulnya biasa saja Netizen tidak akan mengunjunginya Yang seperti ini terjadi di berbagai media Hampir di setiap media di Indonesia ini Bahwa kemudian ada yang tidak parah Ya sama saja Netizen plus 62 Sebenarnya sudah geram dengan cara-cara media seperti ini Mereka tidak bisa berbuat banyak Karena mereka tidak punya kekuatan Tapi mereka tidak akan puas Kalau tidak berbuat sesuatu Untuk memperingatkan media tersebut Termasuk CNN Indonesia Ada yang berhenti mengikuti akun CNN Indonesia Di Twitter Ada juga yang mengumpat Dan ada pula yang melakukan review jelek Alias bintang 1 Di aplikasi Terjadilah rating 4.1 Jadi 2.2 Semoga ini menjadi pelacaran untuk CNN Indonesia Tempo dan media lainnya Netizen plus 62 Tidak akan pernah main-main dengan media Yang juga tidak main-main dengan berita Netizen plus 62 Tidak akan sungkan-sungkan menghargai Dan mendukung media yang punya kualitas Dan profesionalitas Sekiranya cara-cara seperti itu adalah Ulah-ulah oknum di media tersebut Silahkan langsung diperingatkan Kalau masih begitu ya Pecat sajalah Ditulis oleh Si Maura Siwudan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton